Yes, ada. Jadi kalau misalnya anak kamu sekolah di sini, orang tuanya bisa dapat working permit. Keren kan? Hey guys, welcome back to my youtube channel. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai immigration to Canada yang part 2. Soalnya banyak banget dari kalian yang nanyain dan komen terus DM langsung juga mengenai immigration to Canada di video yang pertama dulu tuh kan. Jadi ini aku rangkum aja beberapa, aku pilih dari komen-komen kalian. Pertanyaan pertama dari Lee Swan Swan. Halo sis Hana, untuk sekarang bagi pandemik apakah masih bisa apply untuk PR atau sedang tidak terima migran untuk sementara ini? Jadi memang immigration to Canada tuh memang fokusnya untuk datangin orang-orang yang kayak Canadian atau PR Canadian yang di luar Canada mau masuk kembali ke sini. Terus juga untuk orang-orang yang ada essential business atau misalnya mereka ada perlu yang essential untuk datang ke Canada kan. Jadi dokumen-dokumen mereka yang diprioritaskan. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk kalian nge-apply PR ke Canada ini. Karena kalau misalnya kalian lihat nih ya di statistiknya immigration Canada, setiap 2 minggu mereka masih withdraw atau intake gitu untuk orang-orang yang eligible gitu kan di poin-poinnya mereka itu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau nge-apply ke Canada, kalian bisa masukin profile kalian di Express Entry. Seperti biasa aja sih gitu. Paling cuman prosesnya aja yang agak lama atau delay gitu kan. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari Aling Zhang. Halo Ci, kalau program co-op habis lulus bisa apply PGWP nggak ya? Jadi buat kalian yang belum familiar sama PGWP itu singkatan dari Post Graduate Work Permit. Nah, karena dari singkatannya aja kita kan sudah jelas ya itu pasti dari sekolah gitu kan. Nah, pertanyaannya Aling Zhang ini agak nggak jelas sih. Program co-opnya itu apa karena didapat dari sekolahnya? Jadi kalau misalnya kamu sekolah, terus dari sekolahnya itu ada program co-op juga gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu karena itu sekolah, ya pasti kamu bisa dapat PGWP gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melihat lebih jelas lagi tentang PGWP, aku masukin linknya di bawah ini ya. Yang pertanyaan ketiga dari Sekar Astriari. Thank you for the information. Saya kemarin di Australia 4 tahun, both study and post grade visa. Tapi unfortunately, saya nggak apply ke poin PR. Jadi adakah link kerja apa yang eligible untuk poin PR? Soalnya saya kerja di Australia tidak eligible untuk dapat poin. Dan 3 tahun pengalaman kerja itu di specific industry, it's hard to get. But I'm just wondering if they have a list of occupation that is eligible to obtain a poin. Jadi, sayangnya sih kalau misalnya kamu tuh sekolahnya atau kerjanya di luar Kanada, poinnya nggak tinggi. Masih dapat poin sih, tapi nggak tinggi aja. Jadi nggak terserah kalian mau sekolahnya either di negara barat, seperti misalnya Amerika, Australia, Eropa, segala macem, dibandingkan sama kamu kerja atau sekolahnya di Indonesia, gitu kan. Poinnya sama aja sih mestinya. Nggak ada kayak special treatment gitu karena kamu sekolahnya di negara barat, gitu kan. Cuman kalau specific skill, kamu bisa ngecek di provincial nominee program, itu namanya PNP. Mereka biasanya memang selalu invite orang-orang yang punya skill khusus yang mereka butuhkan di Kanada ini, gitu kan. Nah, ini aku masukin link-nya di deskripsi di bawah kalau misalnya kamu mau lihat. Jadi PNP ini mestinya sih oke banget kalau misalnya kamu tuh di-invite, habis itu kan kamu masukin ke express entry. Masih sih di proses yang sama, sama-sama express entry. Cuman karena kamu di-invite di provincial nominee program, otomatis nilai kamu langsung dapat poin 600 poin, gitu kan. Banyak banget. Sedangkan kalau fullnya itu, itu 1200 poin, kan. Tapi nggak banyak orang yang dapat 1200 poin. Itu karena full-full banget, itu udah perfect banget, kan. Nah, sedangkan kalau orang yang dari jalur-jalur yang normal kayak aku, begini kan sih isi biasanya sih antara 300 sampai 470, rata-rata 480, segala macem. Tergantung lagi dari English score-nya tuh berapa, gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu langsung PNP, di-invite, pasti dapetnya. Nggak mungkin nggak dapet. Pertanyaan selanjutnya dari Samto. Aku pronounce, nama kamu bener nggak ya? Sorry kalau salah. Namanya Sampo. Tui-invite untuk college dong. Jadi untuk Tui-invite di college itu macam-macem. Kamu tergantung maunya di mana. Di provinsi mana, gitu kan. Di Toronto, Ontario, atau kamu misalnya mau di Vancouver, gitu kan. Di British Columbia. Itu harganya beda. Atau kamu misalnya mau ke Winnipeg, gitu. Itu juga beda, gitu kan. Jadi aku masukin link-nya aja di bawah sini. Jadi kamu bisa lihat untuk harganya college di masing-masing province. Ya, sekitar kisarannya aja ya. Tapi kalau misalnya in general speaking, kalau misalnya ngomong soal Toronto, tuition fee untuk college mungkin sekarang sekitar 17.000-18.000 kali ya per tahunnya. Soalnya kan sekolahnya tahun 2015. Jadi kurang update juga untuk harga yang sekarang, gitu kan. Karena kalau mau tahu harga college, kamu mesti kontak ke sekolahnya masing-masing. Terus karena mereka nggak nulis harganya itu online, gitu kan. Itu. Pertanyaan selanjutnya. Kak, dulu apply student visa sama working permit suami bisa barengan apa nggak? Jadi habis dapat LOE dari kampus, langsung kalian berdua apply visa student and work permit dari Indo, gitu. Itu bagian yang paling tricky. Jadi, setiap orang memang case-nya beda-beda ya. Caranya juga beda-beda. Tapi dari kita yang sendiri, aku dulu waktu datang sini pakai visa student, suami datang pakai visa turis. Karena kita nggak mau dianggap kenapa kok suaminya langsung nge-apply working permit. Sedangkan kalau misalnya kita itu sebagai international student, harusnya kan kita punya uang kan untuk datang sini, gitu loh. Jadi, kita juga nggak mau ngambil resiko sampai visa aku ditolak. Suami pakai turis, visa turis. Datang sini, baru aku aplikan working permit ketika sudah sampai di Kanada. Pertanyaan selanjutnya dari Elsa Hudaya. Halo mbak, untuk apply PR jalur C-Easy, apakah working experiences-nya harus spesifik di bidang tertentu atau kerja apapun boleh? Nah, kalau C-Easy ini, ini kan biasanya kalian tuh sekolah di sini kan? Most likely. Jadi, kayak aku gini. Nah, kalau misalnya sekolahnya kalian sama kerjanya kalian nantinya setelah lulus, harusnya sih nggak harus sesuai dengan sekolahnya ya, kerjaannya. Jadi, misalnya kamu sekolahnya di marketing, tapi karena nggak bisa dapat kerja, terus kamu kerjanya di sebagai chef, gitu kan, di kastoran. Nah, chef itu ada di NOC-nya untuk apply immigration, gitu kan. Jadi, NOC itu karena dia National Occupation Classification. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu apakah itu skill-nya kalian tuh ada di NOC untuk nge-play PR, jadi aku masukin juga di deskripsi di bawah ini. tapi yang pasti kalau C-Easy, kamu harus level 0, level A, atau level B, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya, let's say kalau labor job itu nggak bisa nge-play, karena labor job itu biasanya levelnya C atau D gitu kali ya, aku nggak salah. Nah, itu nggak bisa. Jadi, harus 0, A, atau B. Selama kalian masih ada title-nya kalian itu di dalam NOC itu oke aja, meskipun sekolah sama working-nya itu nggak sesuai, gitu. Terus, pertanyaan selanjutnya dari Michael H. Nafi. Hai, sis. Mau tanya soal budget sekolah satu tahun itu berapa ya? Kisahannya aja, Cik. Thanks. Jadi, tadi ada yang nanyain juga kan di pertanyaan sebelumnya itu si... sampo. Itu sudah aku jelasin juga. Jadi, kamu bisa lihat link-nya di bawah ini. Tapi kalau soal budget secara in generally speaking, misalnya kayak kamu bias hidupnya segala macem, nanti mungkin aku bikinin video selanjutnya tentang biaya hidup di Kanada. Jadi, nggak cuma sekedar uang sekolahnya aja kan. Karena uang sekolah itu pasti mutlak kamu bayar. Tapi kalau misalnya namanya biaya hidup, itu sangat variable. Setiap orang berbeda-beda gitu kan. Terus, yang selanjutnya... Dari Ivor Shansi. Oke. I think Ivor is not an Indonesian. So, I just gonna speak in English. So, is it possible to get work permit in Canada without studying there? Yes, it is very possible. So, there are a lot of different ways to get working permit in Canada. Either you can have somebody to sponsor you to work in Canada, like giving you a work permit, or you can also apply for holiday work permit. So, you can check it out on the website, the Canadian Immigration website. So, you can find out if you are eligible for that. The next question is from Willy. Ada visa khusus nggak ya buat orang tua yang anaknya sekolah di sana? Yes, ada. Jadi, kalau misalnya anak kamu sekolah di sini, orang tuanya bisa dapat working permit. Keren kan? Jadi, tapi biasanya sih, kalau anaknya satu ya sekolah, ya bisa nge-apply visa untuk orang tuanya itu, working permitnya itu cuma satu orang gitu kan. Karena kan, mungkin dong suami istri kerja ke Canada untuk, karena, cuma karena anaknya sekolah di sini kan. Karena sebagai international student harusnya kan punya uang gitu kan, untuk sekolah di sini. Masa orang tuanya dua-duanya kerja di Canada gitu. Jadi, kalau misalnya salah satu masih bisa. Jadi, alasannya, oh, aku mau nemenin anak aku sekolah di Canada untuk jagain dia, kasih makan dia, masakin dia, segala macam gitu. Itu bisa, bisa. Ada kok beberapa orang yang seperti itu di Canada sini yang aku kenal loh ya. Terus, selanjutnya, dari Ayu Novelia Caep. Mau tanya, gimana cara cari sekolah atau tempat kursus di Canada untuk mulai masuk Canada? Maksud saya, jalur studi cari untuk sekolah dan kursusnya di sana lewat web apa? Kalau untuk tempat tinggal kan sudah diinfokan. Oke, jadi, kamu bisa sih tinggal search di Google, misalnya di specific city ya, misalnya kamu maunya di mana. Kamu misalnya mau di Toronto, tinggal search aja, college or university in Toronto. Nanti pasti ada keluar listnya itu, ada di mana-mana aja, sekolahnya gitu kan. Tapi, pastikan itu sekolahnya ada di LI-nya istilahnya. Nah, supaya kalau misalnya kalian sudah lulus, kalian bisa nge-play working permit gitu kan. Tapi, kalau mau lebih gampangnya lagi, tinggal cari sekolah, cari agency-nya aja, agency sekolah yang ada di Indonesia gitu kan. Kan banyak juga tuh. Nah, pasti mereka juga bisa ngarahin kalian, oh, kamu sekolahnya di mana gitu kan, di kota apa, dengan biaya hidupnya sekitar berapa kisarannya, untuk tuition fee-nya berapa. Jadi, kalian juga nggak ribet gitu loh. Karena kalau misalnya kalian lewat agency, juga nggak bayar sih ya, setahu saya ya, mereka dapat komisi dari sekolahnya langsung. Jadi, ngapain ribet-ribet kalian ngurus sendiri gitu. Oh, satu lagi, yang paling penting, kalau misalnya kalian nyari sekolah di sini. Jadi, pastikan selain di LI, yang tadi aku sebutin, sekolahnya itu public school. Jadi, public school itu punya pemerintah Kanada. Karena kalau misalnya private, kalian nggak bisa dapat working permit, setelah kalian lulus gitu loh. Mungkin karena, kalau misalnya private, swasta itu, kan uangnya nggak masuk ke kantongnya pemerintah Kanada kan. Jadi, kayak ngapain ngasih ke kamu tuh working permit setelah itu gitu loh. Jadi, ya pastikan itu aja sih gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia, sebaiknya apply college dan kerja dulu, atau mungkin nggak? Kalau sekarang langsung apply PR. Bisa sih, kalau misalnya mau nge-play PR langsung. Tapi ya pastikan poinnya kamu cukup aja di sini. Jadi kan kalau misalnya dilihat dari video yang sebelumnya itu, kamu bisa nge-play yang namanya federal school worker. jadi itu kamu bisa masukin profil kamu di Express Entry, umur kamu, sekolah kamu, pekerjaan kamu, segala macem. Terus nanti tinggal lihat poin kamu cukup nggak gitu kan. Terus kan itu juga tergantung dari English score kamu. Kalau misalnya English score kamu tinggi, harusnya bisa, mau langsung nge-play PR di sini, alias kalau misalnya di-invite ya dari pemerintahnya sini gitu loh. Di sini kalau nggak salah, yang terakhir tuh intake-nya untuk Express Entry sekitar 470-an gitu poinnya. Nah, kamu harus tinggi-tinggian poin aja sama yang lain-lainnya. Karena kan banyak juga orang-orang yang nge-play PR di sini kan. Nah, maksud aku kalau misalnya kamu ke sekolah di sini, terus kerja di sini, kamu kan dapat tambahan poin gitu loh. Jadinya easier gitu loh nge-play-nya. Pertanyaan terakhir, dari Wondersally. Nggak ada hubungannya sama imigrasi sih. Mbak dari Bali kah? Nggak, bukan dari Bali. Aslinya dari Kalimantan, Balikpapan. Tapi memang besarnya di Surabaya. Nggak tahu juga kenapa banyak orang yang nanyain apa saya dari Bali atau bukan. Mungkin karena saya kalau ngomong T, ditekan-tekan gitu kali ya. Jadi, kesannya kayak orang Bali. Tapi bukan orang Bali. Anyway, salam kenal! Oke, jadi videonya sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mengenai Kanada, imigrasi di Kanada, sekolah di Kanada, kerja di Kanada, tanya aja di komen di bawah ini. Jadi, nanti aku rangkum. Terus, aku bikinin video selanjutnya part 3 kalau memang itu dibutuhkan. Terus, kalian juga jangan lupa subscribe. Karena aku bakalan banyak bahas mengenai Kanada, mengenai bisnis di Kanada, mengenai sekolah, mengenai biaya hidup, mengenai jalan-jalan di Kanada, segala macam. Jadi, jangan lupa, oke? Terus, jangan lupa like, subscribe. I'll see you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax